Intro Lesti Kejora yang saat ini hamil besar masih tetap aktif dalam beraktifitas Meski sering diperingatkan Rizky Bilar Lesti Kejora justru tak mau menolak kesempatan kerja yang ada Meski harus keluar kota ataupun keluar negeri Kondisi kesehatan Lesti Kejora yang sering sakit-sakitan memang sering membuat orang tuanya khawatir Takpelah orang tua Lesti selalu mengawasi aktivitas sang pedangdut demi membantu Rizky Bilar Baru-baru ini Lesti Kejora mengaku selalu diminta orang tuanya untuk mengikuti adat yang sudah turun-temurun di keluarganya Adat tersebut tak lain membawa benda tajam Karena dirasa bisa melindungi janin yang ada dalam perut Lesti agar terhindar dari bahaya Saat itu Erin penasaran dengan kebiasaan Lesti ketika hamil termasuk membawa jimat pelindung Dedik sih dibawain banglai Gunting tapi kadang yang pegang teh Novi ujar Lesti Kalau enggak peniti aja kan dikasih baju enggak kelihatan kata Erin mengusulkan Pasalnya Lesti yang merupakan generasi muda tak sepenuhnya percaya dengan tradisi tersebut Namun karena tak merugikan dirinya Lesti tak mau mengeluh dan menjalankan perintah orang tuanya Ya gitu kan dedek tuh orangnya suka nanya-nanya emang iya emang harus tutur Lesti Aku juga gitu tapi kalau dipikir-pikir enggak disakitin juga Makanya yaudah enggak papa kata Erin Iya dan enggak berat juga ujar Lesti menjawabnya